Rekord Aksion Kalau saya sih gini Prinsipnya saya berupaya bahwa mahasiswa itu Mendapatkan Apa yang memang menjadi haknya Dan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Artinya kalau dia ikut UTS, dia mengerjakan tugas yaudah Kalau dia enggak, ya enggak Mengajarkan lah ya untuk mereka tahu dan taat Dengan aturan Tapi dalam perjalanannya mungkin Style gue Gitu ya Kok gue liat-liat kadang-kadang mata gue suka Melotot Apalagi begitu di TV Ya Allah Mungkin aku harus body language yang manis Tapi kayaknya nanti enggak gue banget Tapi kadang-kadang memang Saya agak strict Untuk urusan yang terkait sama etit Gue selalu bilang sama mahasiswa Lu pinter Lu pinter itu Lu bisa pinter di banyak bidang kok Ya kan? Setuju Dan lu bisa belajar You can earn Lu bisa earn information dari mana-mana Lu bisa mendapatkan knowledge dari mana-mana Dengan apalagi dengan informasi Tapi jujur itu Adalah etip Setuju banget Pernah Bu Opi tuh Baca Di salah satu Quotes gitu Sebetulnya kalau kita Semakin hari Semakin enggak jujur Ketika kita jadi pejabat nih Kita bakalan korupsi Setuju enggak sih? Sebenarnya sih mungkin Ya itu Ya kita mungkin menganggap Korupsi itu sebagai bentuk Suatu perilaku yang kurang terpuji ya Iya Tapi kan karena gini Karena kan kalau misalnya katanya si Freud ya Men Freud Ini kan ada eat ego sama super ego Ya eat ini kan manusia kan ada yang secara bawah sadarnya Gimana ya Makan Minum Dan segala macam Yuk kita belajar dulu nih di kelas Diam Kamu diam Kamu barusan berubah kursinya Diam Enggak loh Gue gak sampai gitu-gitu Terus ego itu Ya yang Kita punya Ada filter Mekanisa filter Apalagi super ego Ini terkait sama moral sama realitas di masyarakat Nah ketika lu semakin sering Itu kan artinya Secara internal Internalisasi di lu Bahwa itu tuh gak apa-apa gitu loh Sehingga nanti Oh yang darinya kecil Ini gak apa-apa Ini oh segini gak apa-apa Oh ini gak apa-apa Oh ini gak apa-apa Mungkin lebih ke arah itu ya Jadi bagaimana dia memaknai Ada pergeseran dari Value-value atau dari internalisasi Wow keren Gitu katanya Jangan dulu Tepung tangan dong Buat Bu Ade Jadi ada ego Ada super ego ya Ego super ego Nah itu memang yang akhirnya Jadi Itu kata Sinman Freud ya Akhirnya bikin kita Jadi Mengatur perilaku kita Seperti apa Nah Kembali lagi ya Kalau gue bilang ya Masalah jujur Masalah integritas Kejujuran integritas Itu kan sesuatu value ya Bagaimana lu memaknai hal tersebut Dari lingkungan lu kan Nah itu yang Artinya ya memang Kita gak berbicara masalah bakat Masalah ini ya Masalah nature Kita dapetnya gimana Tapi kan masalah juga Kita ini belajar dari lingkungan Bahwa hal tersebut Kadangkala kita melakukan sesuatu hal yang gak boleh Karena kita belum tau Nah iya Kepo Bukan Karena kita belum tau Karena kita belum tau bahwa itu gak boleh Dan kita pengen ya Dan akhirnya kita Ya mungkin let's say Anak-anak sekarang gitu kan Iya bener Ya lu tau lah Pi Bahwa lu gak boleh Ngambil handphone gue Dan lu main-main ininya Misalnya lu mencoba untuk masuk kan Iya Ya lu jahilin Ya karena memang Lu tau bahwa hal itu Gak nyaman buat gue Tapi kan lu gak perlu Harus gue omelin dulu Gue bilang bahwa itu gak nyaman Jadi lu tau gitu Lu bisa belajar dari lingkungan Bahwa itu melanggar privacy Betul Nah itu tuh Yang proses-proses kayak gitu Nah tapi kembali lagi Itu ketika Ketika internalisasi Suatu pengetahuan Menjadi sikap Nah itu prosesnya kan panjang Ya lu tau sekarang Komunikasi misalnya Definisi Karena lu Sardiana komunikasi Mau sidang tesis loh Lagi kan Waduh ini kayaknya udah di Ketemu gue ya Serius penguji Nanti kalau ibu jadi penguji kan Ope tinggal Bu Jangan main-main ya Ibu udah jadi tamu saya di podcast loh Lu udah pernah liat gue mau GES3 belum? Udah Mau liat lagi gak? Mau di opi dong nanti Jadi Kembali lagi sih Pih Artinya ketika Nanti sampe mana kan gue lupa Alhamdulillah gak jadi ciri Ini jelek kayak gue Gue di TV suka berlebihan Nah ini salah satunya Kenapa gue sebel Yang gue strik dengan peraturan di kelas Nanti kalau gue nerangin Mahasiswa gak boleh masuk nih Pih Jadi kalau pas Misalkan dia di belakang ibu nih Berarti pas ibu tutupin tuh Berarti gak boleh masalah Gak, kalau gue belum nerangin gak apa-apa Gitu loh Tapi even kalau misalnya udah mulai kelas Gue masih Gue udah lagi berhenti Gak apa-apa Tapi jangan memotong Gue lagi kegiatan ini Karena kan pasti nanti Begitu temennya masuk Yang lain pada Nah terus gue ngomel Panjang lebar Terus gue lupa Sampai mana Tadi sampe mana deh Ya kan Yang rupiah temen-temennya Itu loh satu Jadi banyak Dan juga mungkin cara penyampaian Ya bukan cara penyampaian ya Artinya gue itu Kalau secara hirarki Nyokap gue anak pertama Dari lapan bersaudara Jadi cucu mbah gue itu Ada sekitar 20 sekian Dan gue bisa literally Dibilang yang paling tua Jadi gue jenderal Yang lain adalah Kopra Jadi kalau lu macem-macem No lu tidak nak pangkat Setuju Jadi artinya gue banyak Di sekeliling gue Juga banyak Apa adek-adek sepupu gue Yang umur anak-anak Jadi mungkin ya itu juga Kalau dibilang killer Juga gue gak Bukan tipe dosen Yang mau mainin nilai Artinya yang Yang kita implikasinya Ke masalah ini ya Tapi lebih ke arah Didikan untuk sikap sih Pokoknya sopan santun Sharing Ya sopan santun Etitude Terutama berkomunikasi Karena gue suka jahil Ngomentarin Whatsapp Nih ya Mahasiswa Whatsapp Selamat pagi bu Apakah blablabla Segala macem Itu gak gue bales dong Biasanya kalau gue gak bales Karena memang dia biasanya Nanya waktu Dan gue gak tau Kapan gue bisa Jadi belum bisa gue bales Nah terus Besoknya diulangin lagi Tapi sore Selamat pagi Oh iya Kamu lagi di Eropa deh Emangnya udah buka Gak lockdown Saya disini udah sore Kalau pagi Berarti kamu masih di Eropa ya Ya ampun Gitu Bikir kelas juga sih Ya Allah Tapi emang sih Kadang-kadang tuh Kalau Kita sebagai dosen Tiba-tiba Ada aja ya mahasiswa Yang ngechat tuh Yang lucu Bikin kesel Ya lah Ada banyak Tapi tuh Namanya bumbu-bumbu kehidupan Wah asik Ya 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 Sebenernya sih kadang-kadang lucu ya Cuma kalau Pas lagi Kita lagi banyak Ada beberapa hal Yang harus diurusin Itu ya kadang-kadang kan juga agak Bikin Apa ya Bikin tambahan Ini istilahnya Kalau lu ada satu komputer gitu Ram Ramnya berapa Itu kan kayak kita bilangnya Kayak walking memory-nya ya Lu buka PDF Lu buka browser Lu buka apa tuh Kalau si Ucup sama si Siapa? Mas Andy Mas Andy Lagi ngedit-ngedit Mau aplikasi gitu kan Yang mau ngedit video Yang buka videonya Dari sini segala macem Kalau dari ya Komputernya walking memory-nya jelek Ya keng kan Iya bener Pernah ya enggak komputernya Kalau pernah bilang Pak ya di bumper Halo Pak Andy Tapi Selain kesibukan Ibu sebagai host UGTV Di psikologi Di kedokteran Tapi nih Bikin penasaran tuh Gila Sosok Bu Ade tuh Gelarnya banyak banget Itu belajarnya gimana sih Bisa mendapatkan Gelar yang banyak Pasti Ya Pengetahuannya juga pasti luas Baca sih Baca ya Baca sama Sama berupaya Ini sih yang mungkin harus Ya baca Baca ini juga Cuma Memang kita harus punya Kelegauan ya Untuk bisa memahami Sudut pandang Pemikiran ilmu lain Lo komunikasi Cenderung melihat orang Secara berkelompok Iya betul Kalau Ketika gue nyusun tesis Itu luar biasa loh Gue men-switch Apa yang selama ini Cara nulis gue Dari individu Ke Tesis gue komunikasi Ya gak mungkin gue Ya memang komunikasi itu Itu kan salah satu part of Dia turunin dari Teori utamanya kan psikologi Iya betul Lu masih belajar bandura juga kan Iya bener Nah itu dia Tapi kan bagaimana switch Yang gue tadinya ngomong Komunikasi dengan individu Segala macem Tapi lu Kalau gue baca beberapa Tesis komunikasi Jarang dia bilang individu Yang ini dia lebih Karena lu dan gue gitu kan Waduh Keren banget Tapi itu tadi Kembali lagi sih Bagaimana juga Akhirnya Tapi juga Ya sebenernya gini Ya mungkin karena situasi gue Juga Alhamdulillah banget ya Dengan Sebenernya dengan gue Banyak terlibat Di acara-acara Atau di kegiatan-kegiatan ini Artinya sebenernya Jadi membuka Opportunity yang lebih luas Untuk ketemu dengan banyak orang Koneksi itu penting banget Nah itu yang penting Jangan-jangan nanti Mau ngambil lagi nih Ilmu lain Kalau boleh tahu ilmu apa tuh Ilmu Ilmu ngerosting Gak usah Kalau itu udah bisa Ilmu julid Saya sudah level maksimal Oh iya Kayaknya kita harus belajar Jangan Jangan Kemudian ternyata ketika Opi scroll nih Opi kepoin Instagramnya Ternyata ibu itu Sering keliling dunia Ke Eropa Oh my God Ke Asia Jangan bahas itu sekarang Paspor aku udah dimana Gak tahu Tapi emang kecintaan untuk Jiwa traveling itu Emang dari kecil Apa Ketika udah Terbebas dari dunia perkuliahan Kemudian ingin jalan-jalan Jadi gini P Bokap-nyokap gue itu Sibuk Iya Anaknya cuma dua Jadi Ketika ada waktu Jadi traveling itu Sebagai bonding Ya terlepas dari mungkin Ya alhamdulillah Dengan situasi Apapun situasinya Kita berupaya untuk Traveling ya Walaupun most of the time Terakhir-terakhir ini Karena memang Constraint waktu Juga gitu Cuma dulu-dulu juga ya Traveling Traveling kayak Gue masih inget kok Jaman-jaman gue kecil itu Nyokap jemput ke sekolah Terus gue belanja Di Golden Tree Gak apa-apa kan Endos udah gak ada Ini warung itu Terus ke Hero misalnya Cuma just for groceries Gitu loh Dan itu Di tengah nyokap Yang Waktu itu Ya berarti seumuran gue Saat ini lah Ya lebih tua Mungkin 3-4 tahun Di atas gue saat ini Dan dia Beliau masih melakukan Itu in order to keep the bonding Gitu Dan juga Bagaimanapun Ketika nyokap Traveling keluar Gue tuh bisa nelfon Di Rusia Cuma Mak aku mau metik jambunya ya Cuma itu Ya tapi Tapi itu Itu koreksi yang dibanding Nah Akhirnya Kebiasaan-kebiasaan Bahwa traveling itu Ya traveling sebenernya Bawa dua Ini loh Dua sisi pisau ya Kalau baik di akan memperat kita In some case ya Kalau lu bisa Ini ya Kalau lu pengen tau Orang sebenernya gimana Ajak pergi Iya Paling sifatnya keluar Sifat aslinya Iya Gak sabaran Atau enggak Jorok Lelet Lelet apalagi Aduh kesel banget itu Kalau nunggu lama-lama Emang Ya terus banyak lah Banyak-banyak hal lagi itu Apa dia care Apa tidak Betul Apa dia Apakah self-centered Itu semua Biasanya kelihatan Saat traveling Oke Jadi Kesimpulannya adalah Kalau opi udah punya banyak duit Opi ajakin ibu jalan-jalan Oke Ambon Ambon dong Tobelo ya Itu Maluku ya Itu Maluku Utara Ambon Banda 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 Nera ya Iya Banda Nera Belum pernah kan Udah baca bukunya Banda Nera Karya Karya Prof Burhan lagi Enggak Enggak Kayaknya Bukan Prof Burhan siapa Burhan Bungin Kalaunya beliau tuh bikin buku Tentang Banda Nera Karena orang asli sana Bukan-bukan Itu kayak novel-novel gitu Itu zaman gue SMA sih Zaman gue masih suka baca Emang gue suka baca ya Ternyata Tapi sekarang Minat baca gue menurun Jadi baca jurnal Ya Allah Sakit kepala denger jurnal Tapi gini Mungkin Bu Rektor Dan Segenap Pimpinan Kita berdua Selaku perwakilan dari Perhimpunan Host UGTV Siap untuk meliput acara-acara Ke daerah gitu Iya Nanti ibu bagian talk show-nya Opi live report-nya Aku udah ngajar ya kamu ya Talk show-nya studio Aku udah ngajar maksudnya Enggak studio-nya pindahin ke sana Tapi kan main jalan-jalan Jalan silok ke gue Yaudah berdua jadi live report di sana Prof Budi yang di studio Iya Prof Budi Prof Budi sama Kak Guntur aja di studio Kak Guntur Jakarta jaga kandang Oh iya Kurang ajar Tapi pokoknya Janji ya Kalau udah selesai pandemi Siap Kita ke Ambon Siap dong Iya siap Kita jalan-jalan Gue cari tiket murah dulu ya Itu salah satu spesialisasi gue Oh cari tiket murah Iya enggak sih bukan Kata adek gue gue medit Bukan medit ya Bukan tapi artinya Ini itu passion gue ya Entah kenapa Jadi nyokap juga Kalau pas pergi Nek cariin itu Dan gue bisa lo mantengin Semaleman itu Mantengin situs Situs Untuk ya Online travel Masuk apa Sampai gue pernah booking Untuk beberapa Orang Tapi kan satu booking Cuma bisa empat ya Iya Atau kartu kredit gue Cuma cukup empat gitu Jadi gue sampe tiga laptop Itu pantengin tuh ya Tiga laptop Jadi satu laptop ini Untuk empat orang pertama Ini empat orang kedua Ini empat orang ketiga Kan dua belas orang kita berangkat Wow luar biasa ya Spesialis Tapi masalahnya Kalau kita klik disini Ini harga udah sama semua nih ya Kita kesini Nanti ada mental Harganya akan naik Karena promo kan kayak gitu Itu pernah tuh gue kayak gitu Wih keren ya Pengalaman yang luar biasa Passion Tapi Dari tadi kan kita cuman bilang Nyokap Nyokap ya Untuk ikut people Gak usah tau deh Nyokapnya Bu Ade tuh siapa Mending cari tau sendiri Nanti dikepoin lagi Pokoknya intinya nyokap aja Jadi kita Nyokap bokap Nyokap bokap Mungkin nanti Pasti Nyokap bokapnya Bu Ade nonton dong Iya pak Terima kasih loh Ini gue kasihin sama Matrisha Hermita Gue baru tau loh artinya Gue pikir Matrisha itu artinya Itu ternyata bukan Matrisha dan Hermita Gue pikir Hermita itu Nerepet-nerepet sama bokap kan Oh iya Gue pikir itu diwanitakan Nama bokap jadi Hermita Ternyata Ternyata satu kesatuan Matrisha Hermit Jadi Cari itu PR lu Gue juga baru tau Maren Jadi kalau kata Pro Padang Matrisha Hermit itu Salah satu sifat Matrisha ya Salah satu jenis Matrisha Sifat Matrisha Itu yang bisa transform Dimana-mana Nah itu doa bokap gue Amin ya Allah Dan akhirnya sekarang terbukti dong Iya dan nyokap gue gak tau Itu juga ternyata Seperti itu Boleh dong Kita boleh ketawain dikit ya Mama-mama tau nama itu Enggak Bu maaf ya Kita udah ketawain Nah Sisi lain selain traveling Kemudian dilihat dari Instagram Supermam banget Enggak Masak ya Masak gitu-gitu pokoknya Masak dari SD gue Dari kelas 1 SD Bener-bener sayang anak Kemudian presentasinya Di beberapa negara Itu kan pencitra Enggak dong Aduh anak gue nonton gak Ca Ca ini mamanya lagi Ada di bawah Di ngunggun Oh lagi ngunggun Jadi pokoknya Bener-bener Adih Gila Bu Ade Presentasinya dimana-mana Dan Salah satu kampus Yang Opi inget tuh Yang Opi lihat Di Leiden ya Leiden itu gue dapet Hibah Shortforce Dari Sebulan Eh tapi ngomong-ngomong Dapet hibah Kemudian juga Reviewer nasional Ternyata Dan ini baru Satu-satunya Di Universitas Gundadharma Tepuk tangan dan Tim kreatif Bener-bener ya Iya Ya branding Nah Jadi You Good People Kalo ikut PKM nih ya Ternyata salah satu Reviewernya tuh Berasal dari kampus kita Alhamdulillah Dan masih satu-satunya Dari Gundadharma Tapi yang untuk seleksi ini Untuk tahun ini Kemarin juga Ada BIMTEK Dan kebetulan Gundadharma kan Dikasih slot Untuk Mencalonkan 4 Terus kita Ya ternyata Karena ada mekanisme seleksi Ada 3 yang lolos Wah kalo belum tau Siapa tuh Bangga juga Tiga Terus ditambah satu Saya jadi BIMTEK BIMTEKnya sendiri Ada mekanisme seleksi Untuk ke penyamaan persepsi Dimana penyamaan persepsi Itulah yang nanti Akan jadi reviewer Jadi belum ada nih Empat ini ada empat orang Yang kemarin Ikut BIMTEK ya Saya Pak Guntur Iya Pak Sandi ya Sandi Pak Sandi Terus satu lagi Ibu Dinda Wih keren Nah tapi empat ini sih Itu ada 581 Atau berapa pesertanya Dan itu ada mekanisme seleksi Gak semuanya itu Akan jadi reviewer Harus penyamaan persepsi dulu ya Ya Ini hasil dari BIMTEK ini Kan ada evaluasinya Nah yang lolos hasil BIMTEK ini Yang akan ikut penyamaan persepsi Ketika sudah penyamaan persepsi Ya dia sudah Jadi reviewer Tapi belum ada pengumuman Ya doain aja lah Ada dari Gundadharma Lagi-lagi penelitian Penelitian Tapi ngomong-ngomong penelitian Kok ibu fresh aja tuh Meneliti Biasanya kan Kagak Kata orang nih ya Eh jangan penelitian mulu Nanti cepet tua Itu gimana tuh Eh gue tua mendadak Selama setahun ini minimal Kamu gak boleh suntik-suntik Tanam benang ya Tapi tuh Melihat Bu Ade tuh Ya Gimana ya Setu gitu Gini loh P Kalau lu seneng Ya lu kan akan enjoy aja Ngelakuin ya Jadi Temuin deh apa yang menjadi Menarik buat lu Untuk diteliti Berarti Sampai sekarang Enjoy dengan apa yang Ibu lakuin ya Iya selama gak dikejar deadline Selama gak digeruduk Tapi pernah digeruduk gitu Geruduk mahasiswa ya pernah Apalagi kalau gue Saya belum Iya Tapi saya juga Ya akhirnya konsekuensi Ya ini gue juga Ngaku Artinya Gak selamanya Saya positif kok Artinya Ada beberapa tempat ya Ini kan masalah prioritas aja ya Makanya sampai Gue ada mekanisme yang Oke kadang-kadang Ya udah bimbingan Amal gue yang penting Misalnya bimbingan skripsi Lama itu bisa sampai Kalau anak yang gak keep up Gitu ya Gue akan Gue akan Lewat gitu loh Maksudnya gue punya waktu ini Tapi anak yang gak keep up Ya gue akan lewat Dan gak tau kapan lagi Untuk ininya Karena kan terkait dengan Masalah ini ya Prioritasnya Terus Yang kedua itu adalah Gue keras untuk judul Karena judul itu Konsep bagi gue Kalau misalnya Lu di konsepnya aja Udah beda sama gue Lah kan gue yang bimbing Tapi gimana Gitu kan Terus Ya Artinya ketika nanti Masalah penulisan Masalah apa ya Itu sampai Sebenarnya ketika maju sidang Mas kita masih bisa memperbaiki Betul Yang penting secara konsep Dia udah benar Alur pikirnya sudah benar Ya masalah penulisan Ya ketika diuji lo Sama diuji gue Pastikan Ini kalau opi Ini gak apa-apa kali Pakai kata ganti saya Kalau gue Gue gak mau Misalnya kayak gitu ya Nah ini jadi Apa namanya Itu akhirnya Masalah Jadi masalah tes gitu kan Masalah teknis Yang kita nanti sesuaikan Tapi Masalahnya ketika konsep Lu salah Lu kan harus mulai dari nol Benar Nah itu yang gue agak Agak keras disitu ya Tapi opi takut deh Kayak mikir keras Aduh Jangan ibu dia jadi pengujinya Takut Gue mas lama gak bermasalah Biasanya gue Kalau nanya kayak gitu Yaudah Apa yang ini lagi Apa yang bisa digali lagi Itu paling cepat Cuma nanya ini aja Kalaupun Kadang-kadang gini Sudut pandangnya Ke Lu kan Ini kan lu jadi host podcast ya Artinya lu banyak Banyak ketemu orang lah Dengan sudut pandang masing-masing Lu kan bisa belajar Sebenarnya opportunity lu disitu Betul Nah dengan lu belajar itu Lu jadi punya cara pandang Oh kalau orang ngeliatnya kayak gini Orang ngeliatnya kayak gini Gini-gini kan Akhirnya Lu bisa mengaplikasikan Ketika lu sidang Keren-keren Tapi mudah-mudahan aja nih ya Tiba-tiba ngeliat jadwal sidang Pengujinya Doktor-doktor Matrisya Hermita Gak bakal Siapa tau Pak Edi nonton Oh yaudah deh Bu Adi aja yang uji COP Pak Edi gak tau lagi kemana ini Mana anak buahnya Tapi Pak Edi tadi nge-WA Gimana podcastnya Gak lancar Nah sekarang Kita udah banyak tau nih Kesibukannya Dari sosok bu adik Dari psikolog Kedokteran Terus ngapain aja Hobbit traveling Suka yang pedas Oh iya itu harus Iya harus Cilok Cilok Eh tapi pernah beli ini gak Kentang cilok di depan kampus D Pernah Bumbunya dipisah yang banyak Wah Micin yang membuat saya jadi dokter Oh gak boleh Gue pernah pas nyelesaian disertasi tuh Gue bawa makaroni yang pedas itu loh Sama wafer superman Wow Sama top kopi Tapi seru sih Kalau kita makan pedas tuh Kayak kita punya semangat Ya itu kan masalah suggesti aja ya Karena gue suka itu Kalau gue makan itu kan Berarti gue seneng Nah Jadi positif lagi Iya benar Nah sekarang Sesi yang agak serius nih Mungkin Jangan dong Mungkin you good people Pengen mendapatkan sedikit pencerahan Motivasi Dari Bu Ade Untuk menjadi seorang mahasiswa Yang bisa berprestasi Bukan hanya akademik Tapi non akademiknya juga bisa Silahkan Monggo bu Boleh ke lu apa gini Boleh kesini Ke kamera Atau ke atas aja Nanti copot Si OP modal ini Luar biasa ini Oke Apaan tadi? Memberikan motivasi Ya sebenarnya gini Kadang-kadang ketika kita melihat Orang lain berhasil Iya Gak selamanya itu Kita ikhlas seneng Setuju banget Kira itu OP doang yang ngerasain Eh yang lain pada ketawa Gak ada kesini Ya Allah Kita OP doang yang ngerasain Ya kadang-kadang kayak gitu Pasti pernah iri Kok dia bisa? Kok gue enggak? Betul Gue pun pernah merasakan Ya banyak juga gue ngerasain Dan pertanyaan selanjutnya Kok dia bisa? Gue enggak Dan kalau lu adalah orang yang Mungkin Apa ya Ada Bukan For some people Yang mungkin memang Seperti itu treatnya Seperti ini ya Mungkin akan bilang Ya enak Sekarang aja Difasilitasi segala macam Kalau kita bilang Majulit sekarang ya Mencari-cari ininya ya Tapi ketika seorang Lu bisa merubah Apa lu melihat dari sudut pandang yang positif Lu akan bilang Ya terlepas dari dia Sukses saat ini Bahwa dia mungkin punya Ada namanya social privilege Sekarang-nganggah Yang lagi ramai ya Tapi kan Social privilege itu kan Cuma pintunya Ketika lu bisa buka pintu ini Perjalanan selanjutnya Lu masuk ke dalam suatu ruangan Lu suruh ngerapain ruangan itu You have to do something In the room Gitu kan Yang dimana room itu juga Lu gak tau Lu harus ngapain Lu harus berpikir disitu Ini kasar gitu analoginya ya Lu dapet pintu Disitu ya perjuangan selanjutnya adalah Lalu jangan nyerah Gitu Ada maintain Ada opportunity cost Yang datang seiring Dengan dibukanya pintu tersebut Nah ini yang Kadang-kadang kita merasa Dengan kita mencapai Kadang-kadang ya Kadang-kadang ada orang yang Dapet pintunya Dapet buka pintunya Dapet kuncinya Itu gampang banget Ada yang susah banget Sampai berdarah-darah Nah ketika kita dimudahkan Untuk mendapat Ketika kita dimudahkan Perjuangan selanjutnya adalah Kita Merapikan Dan memperjuangkannya Memperjuangkan Nah disini mungkin yang perlu Namanya resilient ya Dan juga semacam Grid persisten Bahwa kita memang Kita memang Mau Dan kita memang Berusaha Berusaha Terutama kalau di kuliah Terakhir ya Kuliah terakhir Kalau udah Akhir semester Selain gue minta maaf Karena gue selalu bilang Ke mahasiswa gue Eh lu ya Kalau misalnya gue suka Ngata-ngatain Atau gue ngomong-ngomong Yang agak-agak Ya gitulah sedikit ya Lu jangan sakit hati Nanti gue akan minta maaf Di pertemuan terakhir Kalau gue masuk Atau kalau gue inget Ya kalau gue minta maaf Sekarang besok gue gitu lagi Gapain Nanti aja lu hijau dulu Tapi gue yakin Abis itu lu lupa Sama gue juga lupa Tapi ini how Gue selalu bilang Pokoknya apapun Pesen saya deh Kalau emang kamu Ternyata beruntung Mendapatkan kesempatan itu Ya udah lakukan lah Yang terbaik Jangan pernah bilang Gak bisa Selama dibuktiin Itu gak bisa Nah Itu Itu yang Itu yang penting Itu juga gue Gue rasain Pas gue bikin disertasi Gue mau bikin Suatu simulator Gue gak tau Gue harus kemana Pilihannya antara Gue ngeimport langsung Tapi ternyata gak semudah Itu gak cuma bangun Ada TV Terus ada game Joystick Dan ada Ini buat men Tapi lebih ke arah Bagaimana skenario nya kan Dan bagaimana kita nyusun Ketika ini lampu merah Joystick Orang ini akan Apa namanya Violating atau enggak Dan itu Gue gak tau Gimana Menyari Terus sampai bikin skenario nya Seperti apa Gue gak ngerti Gue sampai nangis tuh Terus sampai Tapi di satu sisi itu Gue bilang ke pemimpin gue Ke Prof Anco Gue bilang Pokoknya Pokoknya Saya tidak akan Saya tidak akan Mencoba Saya tidak akan berhenti mencoba Sampai Diputuskan Sampai memang dibuktikan Itu memang gak bisa Pokoknya berusaha Berusaha dan berusaha And it happens Artinya Berusaha Berusaha Artinya Berusaha dan juga Lu berusaha semampu loh Jangan sampai Ketika nanti At the end of the day Ketika hasilnya Tidak sesuai Dengan apa Yang lu pikirkan Lu nyesel karena Aduh kenapa ya Tadi gue gak ngeliat yang ini Harusnya kan Gue mempertimbangkan ini Mungkin gue seharusnya Dengan gue mempertimbangkan ini Kan gue jadi lebih bagus Nah itu Kayaknya Lebih enak hidup Oh well Dibanding What if Jadi itu Yang mungkin Kalau gue selalu bilang Ke mahasiswa gue Pokoknya apapun Ya lu coba dulu Sampai dibuktikan Itu memang gak bisa Kalau emang udah gak bisa Ya udah At least lu bisa pergi Dengan Lu bisa Menang untuk diri loh Bahwa lu sudah berusaha Sejauh itu Betul banget Dan sebetulnya kehidupannya Itu kayak kompetisi Bener gak bu? Dalam artian ya Ya kita harus Menang sampai Kita berakhir di dunia ini In our own path ya Karena kalau kita Competing to each other Kalau lu Kalau lu ngeliatin track gue Sama track lu Lu benchmark track gue Gitu kan Bisa jadi lu ngerasa Iya lah bu matris Gampang dan segala macem Gitu kan Bisa aja kayak gitu Tapi yang ada lu macam Menjadiinnya negatif kan Iya betul banget Tapi ketika lu fokus disini Dengan segala situasi Lu bilang oh iya Ya memang gue gak segampang ini Tapi gue masih punya ini kok Iya betul Wow luar biasa sekali Aku terharu Aku terharu Aku terharu Kita bener-bener dapet pencerahan ya Dari sisi psikolognya juga dapet Dari sisi komunikasinya juga dapet Eh gue bukan psikolog Nanti gue digeruduk Dari ilmu psikologi Nah Untuk you good people Tentunya Apa yang disampaikan oleh Bu Ade ya Yang kita kenal Itu jadi motivasi juga Buat you good people semua Bahwa intinya mau Atau gak mau Kalau mau Ya harus berusaha dong Bener gak bu Oke terima kasih banyak Ibu Doktor Doktor Matricia Hermita MSI M.I.com S nya double 2 Ya pake Y Pake Y Gak pake I Iya bener banget Apalagi S nya diganti C Iya banget Kayak makanan baik Oke terima kasih banyak Udah dateng Di podcast UGTV Mudah-mudahan ketika Ini tayang Ratingnya makin naik Nonton ya Pokoknya untuk semua You good people yang ada Bukan hanya Fakultas psikologi Atau kedokteran Tapi semuanya wajib nonton Tadi pertanyaan gue Mungkin jawab ya Masalah killer Apa Oh iya killer Apa friendly nya Nah Itu sebenernya Terserah penilaian masing-masing Sih gue gak peduli Yang penting gue merasa Gue menjadi dosen Sudah memberikan yang terbaik Yang terbaik Betul Yang gue bisa Di tengah situasi Yang gue hadapin Yang gue harus kerjain Tapi balik lagi Penilaian kan masalah Persepsi masing-masingnya Sudah pandang Ada yang mungkin gak nyaman Dengan cara ngomong gue Yang suka ini Tapi sih mostly Banyak juga adek-adek Yang sampai sekarang pun Juga masih keep contact Dengan gue Wow Dan masih Ya banyak lah Artinya banyak sih Sampai Ya banyak lah Masiswa gue tuh Gue terus-keren ngajar juga Lumayan banyak ya Tapi sayang Ibu gak pernah ngajar OP Belum ya Jadi F3 ya Amin Ya Allah Oh gak bully Tadi kayak kaucup dong Oh iya Gue langsung liat Udah pucet ya Jangan Oke terima kasih banyak Sekali lagi Kepada Ibu Matrisya Hermita Alias ibu adek Udah dateng Di tengah kesibukannya Kok lu gak nanya Kenapa gue dipanggil adek sih Oh iya kenapa sih Padahal anak pertama Dipanggil adek ya Iya Iya Karena Karena Iya nyokap gue sama Ya gue anak pertama kan Tadi gue bilang ya Tapi Sebelum gue itu Ada Kakak gue Kakak Oh iya Dan Dan memang sudah dianggap Sebagai Emang dianggap Sebagai anak Oh iya Jadi ini adek ya Jatuhnya ya Dipanggil adek Iya dulu kami dua bersaudara gitu Terus Sampai bahkan adek gue kan Gak dipanggil adek kan Iya Karena udah diampil Emang gue rasain Jangan serupa lah Oke terima kasih banyak Bu Ade Udah dateng ke UG Podcast Untuk You Good People semua Jangan lupa pantengin terus Jadwal atau Tayangan dari UG Podcast Untuk episode kita Karena ini membahas Sesuatu yang luar biasa Ya eh Ya eh Oke gue Opi Orela Dan Bu Ade Amit Undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Tetap di UG Podcast Cita Inspirasi Vitas Akademi Inspiratif Dadah Dadah Gini Dadah gini Eh biar banyak Jumur Dadah Hahaha Hala Hahaha Terima kasih.